Oke semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi ke toko kita, Yonggan Speed Banyuman di Semarang. Nah, di video kali ini kita akan datang mobil Suzuki Ignis. Ini rencananya mau ubah penampilan pelaknya dengan menggunakan pelak SRW. Nah, itu lagi coba peting-peting pelak. Lagi nyobain pakai pelak kering 15. Untuk pelak yang lamanya juga rig 15. Dan banyak ini 175-65. Nah, buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari pelak mobil. Silahkan langsung mampir ke toko kita. Di toko kita ini bisa peting-peting gratis puasnya. Oke bosku, daripada penasaran. Ikutin terus video ini sampai selesai. Nanti kita lihat Suzuki Ignis ini akan jadi seperti apa. Dan langsung saja kita lihat ke prosesnya. Oke bosku, ini pelak yang akan kita pasang adalah HSR Almarasi Ring 15 lebar 6,5. Untuk PCD-nya ini double 8x100 dan 114,3. NT-nya 40 dan warnanya black matching face. Nah, pelak ini juga bisa digunakan untuk mobil Xenia, Avanza, Rio, Jazz, dan mobil yang memiliki PCB yang sama. Nah, untuk ban-nya kita pakai Aclara Alco Plus Ring 15. Ini kita oles di cairan dulu, biar mempermudah proses pemasangan dan mencegah ban ini tidak sobek saat dipasang. Untuk ukuran ban-nya 18560 Ring 15. Oke, ban-nya sudah terpasang ke pelak. Ini lagi kita isi angin pakai nitrogen. Nah, tekanannya kita isi 33 PSI. Ini masih dalam proses pengisian. Nitrogen ini lebih bagus daripada angin biasa. Karena bisa bikin tekanan angin jadi kuat dan awet. Jadi ban ini tidak mudah kempes. Nah, seperti biasa, sebelum ban dan velg dipasang, ini kita balasin terlebih dahulu, biar petaran ban yang merata dan mencegah petaran pada steam mobil. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk pembelian satu set velg atau ban di toko kita, itu sudah termasuk gratis balancing. Jadi, buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg, langsung saja merapat ke toko Yonggan Speed. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan velg ASR Amarasi Ring 15 dan banak Lera Cobblast 18560 Ring 15. Sebelum ban dan velg dipasang, ini kita pasangkan centring. Karena velg racing ini lubang tengahnya lebih besar, jadi centring ini wajib dipasang. Nah, buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg mobil, silakan langsung merapat ke toko kita. Di toko kita menyediakan velg baru dan juga velg second dari berbagai jenis dan ukuran. Buat yang mau untuk tambah velg juga bisa. Silakan langsung memberi toko kita. Nanti kita cek dulu velgnya seperti apa, terus kita kasih harga yang pantas. Terima kasih telah menonton! Oke bosu, ban dan velg sudah terpasang semua. Dan ini hasilnya mobil Suzuki Ignis setelah menggunakan velg ASR Amarasi Ring 15 dan banak Lera L15 18560. Tampilannya jadi seperti ini, cocok banget nih buat teman-teman semua yang punya mobil Suzuki Ignis, mau dimodifikasi velgnya, ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Nah, buat yang rumahnya di luar kota Semarang, gak usah khawatir, kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia dan gratis ongkir. Terima kasih telah menonton!